Setelah lebaran, banyak warga yang datang kembali maupun untuk yang pertama kalinya datang ke Kota Bandung. Kebanyakan dari mereka adalah untuk bekerja atau kuliah. Bagi warga pendatang, pemerintah mengimbau untuk membuat surat keterangan tinggal sementara. Namun, banyak warga yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Sesuai dengan Permendagri No. 14 tahun 2015, tentang pedoman pendataan penduduk non-permanen dan Perda Kota Bandung No. 4 tahun 2015, warga pendatang yang tinggal di Kota Bandung namun tetap memegang KTP darah asal, diimbau untuk memiliki surat keterangan tinggal sementara atau SKTS. Karenanya di Stupcapil, Kota Bandung, mengambil momen setelah lebaran untuk melakukan pendataan warga pendatang di tiga lokasi, yaitu di Terminal Cicahem, Terminal Lui Panjang, dan Stasiun Kiara Condong. Pendataan yang diberi nama Operasi Simpatik ini dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei. Pada selasa siang, para penumpang yang baru turun dari modal transportasi bus di Terminal Cicahem dan tidak memiliki KTP Bandung akan diarahkan oleh sejumlah petugas ke meja yang sudah disediakan. Di sana mereka akan didata lalu diberikan sosialisasi untuk segera membuat SKTS. Pelayanan pembuatan SKTS bisa dilakukan pada setiap hari kerja dengan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor di Stupcapil, atau bisa juga secara online dengan mengirim email. Persyaratan yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP, kartu keluarga, pasfoto, dan surat pengantar dari RTRW. Menurut Liam Maliyati Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dalam Operasi Simpatik ini rata-rata terdapat 80 warga pendatang yang terdata setiap harinya di setiap titik. Sehingga secara keseluruhan jumlah pendatang yang terdata mencapai 700 warga. Sementara tujuan pendataan warga pendatang diantaranya untuk dasar pertimbangan kebijakan dan perencanaan seperti sarana air bersih atau penyediaan TPS dalam pemilu. Selain itu juga sebagai identitas warga. Dengan membuat surat keterangan tinggal sementara ini, apabila KTP yang dipunyai oleh penduduk pendatang rusak ataupun hilang, maka mereka bisa mengajukan pencetakan kembali ke Stupcapil Kota Bandung tanpa mereka harus kembali ke tempat asalnya. Warga yang terdata dalam Operasi Simpatik tahun 2022 ini didominasi oleh mahasiswa dan juga pekerja. Beberapa penumpang tidak mengetahui mengenai surat keterangan tinggal sementara. Pas awal mah kaget lah, ada apa gitu ke sini. Pas gitu pas sama, ya udah gak apa-apa lah. Mungkin ini peraturannya kan. Dikasih tahu buat surat sementara di sini. Tinggal sementara di sini. Sebelumnya udah pernah atau baru pertama? Baru pertama di sini. Karena bersifat himbawan, maka sulit dipastikan apakah nantinya para penumpang yang sudah terdata itu akan membuat SKTS. Untuk itu, sosialisasi mengenai SKTS harus terus dilanjutkan. Menurut data di Stupcapil Kota Bandung, pada 2021 lalu, terdapat sekitar 4.500 pemilik SKTS di Kota Bandung. Wilam Nasution, Sikirvan, Bandung Terima kasih telah menonton!